Potongan video yang merekam adanya kantin di kantor sekolah, menuai perdebatan publik. Pada akun Instagram at Trang Media, Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022, tampak sejumlah orang tengah berada di sebuah kantin. Ternyata, kantin tersebut bukan berada di tempat semestinya, melainkan menyatu di dalam kantor sekolahan. Beredar video viral di media sosial yang diunggah akun TikTok at Susi Wijayanti06 dengan caption sebagai berikut, orang jualan di luar sekolah dikontrol terus sama bu kepala sekolah, eh gak tahunya buka jajanan sendiri, tulis akun itu sebagai keterangan video. Tampak dalam video itu, ada etalase makanan yang memang berada di sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu pula ada sejumlah perempuan yang tengah membeli makanan. Kantor sekolah dibuat jualan jajanan apa masih kurang gajinya, Demikian tulisan dalam video itu. Video viral itu ternyata memantik perdebatan warganet pada kolom komentar. Ada warganet yang menilai kantin tersebut tak patut. Sementara yang lainnya mengatakan hal itu sudah biasa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!